Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang CDI pada Honda GX160 ya ini adalah CDI yang udah terpasang tapi nggak keluar apinya jadi saya akan mengajarkan tutorial cara memasang CDI pada GX160 200 yang benar ini enggak ada keluar persikan apinya ya teman-teman ya jadi saya akan menyetel ulang kembali ya mesin ini supaya CDI nya itu mau keluar pengapiannya nih kita putar ini apinya udah enggak mau keluar ya jadi ini kemungkinan setelan CDI nya yang terlalu renggang jadi harus setel kembali ya teman-teman pertama kita harus lepas baut CDI ini dengan kunci tes 10 atau kunci 10 yang lain juga bisa ya kendorkan dulu bautnya ya setelah itu kita lepas baut ini ya sampai benar-benar lepas ya jadi posisi CDI seperti ini ya itu kita amplas pada bagian magnetnya ya teman-teman sedikit saja agar magnetnya itu lebih kuat kita amplas pada bagian magnetnya sedikit ya seperti ini kita amplas ya setelah kita amplas kita ambil kertas kira-kira dengan ketebalan 0,8 mili teman-teman ya kita pasangkan pada bagian magnet lalu CDI jadi paskan pada lubang bautnya tekankan lagi kepada magnet yang tadi agar kerenggangannya itu sekitar 0,8 mili ya antara jarak CDI dengan flewilnya ini ya teman-teman itu sekitar 0,8 mili seperti ini contohnya teman-teman ya secara pemasangannya habis itu kita pasangkan kembali bautnya ya teman-teman ya seperti ini kita pasangkan kembali bautnya jangan lupa bautnya dipasang dan dikencangkan kembali ya supaya CDI nya nggak geser-geser atau posisinya tetap ya jadi stabil nanti pengapiannya jangan sampai ini gendoh nanti kalau gendoh juga bisa nabrak nabrak ke flewil ya kita tes kembali kalau sudah kencang apakah apinya udah keluar atau belum kalau api yang udah keluar baru kita pasangkan kembali busi-businya ya teman-teman seperti ini setelah kita pasangkan businya kita pasangkan cover covernya ya teman-teman seperti ini cover cover covernya kita pasangkan kembali ya oke kita pasangkan kembali ini cover covernya selamat menikmati 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 seperti itulah teman-teman cara pemasangan atau penyetelan pada CDI Honda GX160 atau GI200 itu sama ya untuk renggangannya sendiri itu sekitar 0,8 mili ya teman-teman ya jangan sampai terlalu renggang atau kedekatan nanti akan kalau kedekatan akan mengenai flywheel atau renggang apinya enggak akan keluar maksimal ya teman-teman terima kasih jangan lupa untuk like share comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati